Sat Reskrim, Polresta Mataram Nusa Tenggara Barat berhasil meringkus seorang pelaku penjamretan handphone. Ini pelaku ditangkep dalam waktu sejam setelah dia melakukan aksinya. Dan dia ditangkep di lokasi yang gak jauh dari dia melakukan aksi penjamretannya. Yang gilanya lagi nih, ternyata yang dia jamret adalah milik handphone polisi. Aduh, akhirnya lo ketemukan tuh sama pemilik handphone-nya. Ini dia liputannya. Kasut Reskrim, Polresta Mataram langsung meluncur ke lokasi pelaporan adanya anggota polisi yang kehilangan handphone. Tidak lama dari pelaporan, tim Pumasa Treskrim, Polresta Mataram menangkap tersangka Samsul Rizal yang biasa beroperasi di sekitar rumah sakit kota Mataram. Pelaku di buku tanpa perlawanan, tepat berada di lokasi sebuah warung, lokasi yang mengambil handphone milik korban. Jadi awal mulanya kami menerima laporan dari piket bahwa terjadi peristiwa penjamretan yang mana korbannya kebetulan adalah salah satu anggota Polri yang berdinas di Polresta Mataram. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Cakra Negara. Kemudian tim Puma Polresta Mataram melakukan pengejaran terhadap pelaku dan kurang dari satu jam pelaku berhasil diamankan di depan rumah sakit kota Mataram. Terhadap pelaku saat ini masih kita kembangkan ke TKP-TKP lainnya karena ini juga pelaku adalah spesialis jamret dan saat ini masih dikembangkan oleh Tim Puma Polresta Mataram. Tersangka Samsul diamankan beserta barang bukti dan langsung dibawa ke kantor Polresta Mataram guna dimintai keterangan lebih lanjut. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP tentang pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman minimal 9 tahun penjara.